soalnya ada ramen iblis ya dan fun fact yang punya orang Jepang asli loh guys 70.000 karena ada cheese nya ya ini tajem-tajamnya itu dari Chiyoyo kuahnya gak mewah ya bahaya kacis biasa sebenernya cuman kaya ada topping dan kuah udah panas sih kuahnya kaya gini guys kuahnya hijau ini dipeka udah sepelang-pelang ini per ramen seperti kita nih kaya gini kaya gini kaya gini kaya gini kaya gini Ini tuh salah satu ramen yang waktu itu sempat viral di pada... ...2022... ...2023. Sekarang kita mau cobain yang versi di... ...mall. Mall. Karena yang di outdoor itu udah tutup. Oh iya? Enggak. Kamu bilang udah tutup? Enggak, tutup jam apa? Iya, maksudnya udah tutup. Jam sini. Ini kan udah jam 9. Oke, oke, oke. Jadi kita cari yang di mall. Ini ada namanya Sairamen. Kenapa kita makan di sini? Soalnya ada ramen iblis, guys. Bukan yang gari-gari ada Halilintan. Halilintan. Udah kalau gitu. Yuk, let's go. Let's go. Nah, kalau misalkan kalian ke mall ini, ini tuh namanya Mall Aeon. Aeon. Aeon BSD ya? BSD. Yang dulu sebenarnya aku pernah bikin konten sushi murah di bawah. Nah, ini di atasnya ada namanya Ramen Village. Jadi, seisi ruangan ini isinya ramen. Ada Sampachi, Menya Sakura, Ichiro, Ikudoichi, Seirokya. Nah, favorit kita tuh Seirokya sebenarnya. Tapi kita belum cobain sih Sairamen. Makanya kita mau cobain ini. Arigatouzema. Selamat datang, kakak. Silakan. Masih dong. Masih, masih. Kakak, silakan pesan ini ya. Mau kakak? Ya, saya mau yang ini. Saya mau yang ini. Oke, ada kakak. Lucu deh, ada yang ramen pedas tapi warnanya hijau dari halapeno. Ah, iya? Iya, tuh. Kita pesan itu aja, satu yang merah, satu yang hijau. Kamu hijau ya? Yes. Oke. Nah, fun fact, disini tuh pesannya kita self-service gitu guys. Jadi ada layar tablet di tengah kayak Maggi, terus kita pecat, 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 pecat gitu. Dan dipanggil gitu juga kan? Maaf ya kalau aku gini-gini, soalnya aku takut mata aku tuh kelihatan capek. Kayaknya kamu gak boleh main deh hari ini. Matanya harus diistirahatin. Iya, iya? Iya, iya, iya. Oke guys, sekarang kita bakal pesan, pesannya tuh mandiri ya di sini, terus harus langsung bayar. Jadi kita langsung pesan. Meneh, mulai memesan. Nah, kita bakal pesan yang akaramen. Nah, akakara. Kamu tau ngertinya akakara, coba? Enggak, meraka. Enggak, akak itu merah, kara tuh pedas, jadi merah pedas. Uh, aku suka. Kita bakal, karagenya gak ada ya? Cheese, cheese, katsu, lancun, lancun. Aku kayaknya cheese deh. Disitu daging, itu daging gambarnya. Mak, mau tanya-tanya boleh gak? Gue bedanya kaku giri sama chicken ramen apa? Kalau kaku giri ayamnya dipincang, kak, ditemis dengan minyak bawang. Kalau yang chicken ramen itu ayam casu, di toshota dibakar ayamnya. Oh, enakan mana? Biasanya sih spesial ada di casu sama katsu. Kaku giri ya? Kaku giri, dia beraroma minyak bawang sih, kak. Oh, yaudah aku ini aja deh, katsu. Boleh. Tambah. Nah, kamu apa? Aku yang hijau-hijau itu lupa. Yang hijau tuh au kara. Dia paling pedas ya, kak ya, spesial ada dua ayam. Kok ini yang paling pedas? Paling pedas, kak. Kalau yang standar ada di akakara. Oh, yaudah. Kamu yang akakara deh, aku yang au kara. Kamu au karanya? Aku akaranya kamu mau apa? Yang daging. Ini tumis minyak bawang, ini ayam bakar doang. Oh, yang paling enak aja deh. Mau di kaku giri, kakaknya? Iya, boleh kaku giri. Au kara itu kan hijau, kok bisa paling pedas, mbak? Iya, dia pedas capi hijau, kakak. Aku nampak. Lagi menerawang, besok ujian apa enggak, kak? Iya. Ini dah, bayar. Ada yang di-cancel satu dulu. Yuk, bayar dengan kiris. Mantap. Ini bisa langsung dibayar, guys, di sini, guys. Ini di semua tempat sekarang udah kayak gini, mbak? Iya, kak. Semua saya ramen, dia langsung dimonitor si kantor pembayaran. Seru, ya? Karena kita sistemnya self-service. Self-service, ya? Iya. Ini tuh punya orang Indonesia atau punya orang Jepang, kak? Orang Jepang, kak. Oh. Pertama tuh yang outdoor itu bukan, kak? Iya, di alam supra-sinergy. Itu yang pertama, ya? Yang pertama, kak. Viral banget tuh dulu, ya? Iya, betul. Sekarang masih ramen nggak? Masih ramen juga, kak. Oke, sudah guys, harganya 143 ribu. Tadi yang cheese itu harganya paling mahal, ya? Makasih. Terima kasih, kak. Aku yang cheese itu harganya 73 ribu. Kalau yang normal, yang giri itu 56 ribu. Tapi menurutku untuk harga segini masih murah untuk ramen, ya? Yes. Yaudah, guys. Langsung aja kita duduk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Ternyata Terima kasih telah menonton Ternyata Terima kasih telah menonton